Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini baru melek kayak matanya tes cam tes cam kita coba atas kamera backgroundnya enggak ada penutup biar indah hari ini kita akan membuat ke tutorial ya membuat satu inovasi atau alat bantu ya bagi yang mau belajar suling pertama kali atau pemula kalau sudah bisa meniuknya pasti akan apa ya sedang masuk ke tahap pencarian ada biasanya ini resikonya kalau recording dirumah begini guys gitu jadi nyari waktunya kalau malem enggak enak berisik orang muda pada tidur kalau siang ya begini recet gimana guys kita lanjut aja lah jadi konsen sama ininya aja ya di gambar saya ini kelihatan dari kamera nih jadi disini udah saya buat cincin ya cincin buat membantu ya misalkan biasanya kalau bagi pemula itu sangat kesulitan untuk membuat nada setengah ya misalkan harus buka setengah seperti ini akan kesulitan ya jadi dengan dengan posisi dibantu dengan cincin ini dia akan memudahkan misalkan seperti nada kayak lagu lagu apa itu lagu apa ya lagunya Lesti itu dia harus main buka setengah dua lubangnya buka setengah semua misalkan seperti ini suaranya kalau misalkan enggak enggak pakai cincin dia harus seperti ini kalau misalkan dibuka dibuka semua nah harga nah harga uhuh oh sangat kesulitan ya jadi dengan adanya cincin ini kita pasang kesini ini membantu penjarian ya terima kasih nah seperti itu guys jadi kalau misalkan ditaruh setengah kalau misalkan dengan dipasangnya cincin itu mengubah jadi turun turun setengah nada jadi kalau misalkan tanpa ini otomatis akan kembali normal kalau misalkan kita lepas cincinnya kita lepas kita geser ke posisi yang tidak menutupi ya saya kebiasaan pakai posisi begini ya jarinya tuh posisi seperti ini kalau kebanyakan pemain syuling biasanya tangannya disini nah kalau posisi begini itu lebih apa ya lebih ringan di posisi nada tingginya kalau untuk nada yang mendari-dari dan memperlukan nada setengah nada itu enaknya menggunakan ini ya guys menggunakan penutup ya itu kalau misalkan enggak pakai cincin ya tapi kalau misalkan pakai cincin itu tinggal dipasang seperti ini nah dipasang seperti ini dia akan hasilnya seperti ini jadi ini akan membantu ya kalau misalkan sepertinya kalau sudah sudah master sih enggak perlu cincin-cincin karena mereka sudah bisa memainkan jari di posisi mana saja tapi kalau misalkan belum terbiasa atau baru belajar bisa menggunakan bantuan cincin seperti ini jadi enggak buka setengah ya langsung jadi kalau misalkan dia membuka setengah kalau misalkan pakai ini dia tidak perlu dibuka setengah nadanya dia langsung bulat ya ya karena cincin ini menggunakan setengah nada lubangnya setengah dada jadi hasilnya akan seperti itu jadi tidak perlu membuka atau menutup dari setengah nada oke nah semoga video ini membantu untuk teman-teman belajar jadi pemula jadi tidak kesulitan untuk membuat apa belajar notasi nadanya ya selamat mencoba semoga bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba